Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, kombangwa Selamat pagi, siang, dan malam Buat teman-teman Kinoko Channel Kapanpun teman-teman mengakses video Kinoko Channel ini Minasang, ogenki desu ka? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Minasang Oke, pada kesempatan kali ini Kinoko Channel coba share lagi kepada Minasang Tapi sebelum itu juga saya pengen ucapkan Terima kasih buat teman-teman Yang kebetulan lagi belajar sama saya secara langsung Yang sudah mengerjakan PR Dan semoga ini bermanfaat juga buat orang banyak Semoga bisa jadi amal jariah juga buat mereka Oke, ya di episode kali ini Kinoko Channel coba share kepada Minasang Yang kita bisa bilang ini adalah Pola kalimat atau rumus-rumus N5 Minasang Yang menyerempet, agak sedikit menyerempet ke N4 Kalau nggak salah Ini, apa ya? Kalau bukan kalau nggak salah Mungkin saya Insya Allah ini akan sangat bermanfaat Buat teman-teman yang mau ikut ujian N5 Ataupun JFT Basic Dari beberapa siswa Dari beberapa subscriber juga Ada yang sudah lulus JFT Basic Mereka banyak yang bilang bahwa JFT Basic itu kurang lebih di atas N5 dikit Di bawah N4 Kayak gitu ya Di tengah-tengah mungkin N4,5 kali ya Kayak gitu Jadi, kalau dihitungin bab Minani Hongkotu Kira-kira dari bab 1 sampai dengan bab 35 lah Jadi, buat teman-teman yang mau ikut ujian JFT Basic Atau buat temannya, buat adiknya Yang, buat adik kelasnya Kohai-nya, silahkan teman-teman bisa di-share juga video ini Minasang, share Kita kasih judul Daftar Rumus Bumpo N5 dan N4 Jadi, disini Saya kasih soal ke teman-teman Teman-teman cari artinya Dan cari contoh kalimatnya Lalu, sekarang lah Mondai Kaisetsu Bukan Mondai Kaisetsu Tapi, Bumpo Kaisetsunya sekarang Oke? Yang, tanpa berlama-lama Kita langsung Cek satu persatu ya Yang pertama Kata benda dan kata kerja ketiga Tambahin NO atau DE Oke? Kata benda dan kata kerja ketiga Kata benda boleh Atau kata kerja ketiga Dengan menghilangkan shimasnya Benkyo shimas Shimasnya coret Tambahin NO atau DE Kayak gitu ya Benkyo shita atau DE Itu setelah belajar Benkyo NO atau DE Dia juga setelah belajar Silahkan pakai yang mana saja Cuman kalau Benkyo shita atau DE Terdengar agak sedikit Fushizeng mungkin ya Bagi orang Jepang Pernah saya tanya gitu kan Ke Ya Jepang yang saya kenal tentunya Kata dia Mungkin kalau Benkyo shita atau DE Kayak agak Fushizeng gitu Kayak Gai Koku Jimpoi katanya gitu ya Agak sedikit terdengar orang asing gitu ya Tapi gak masalah Gak salah kok Secara Bumpo gak salah Cuman Agak itu aja Agak Fushizeng Niki Kweru NO DE Seperti itu Kurang lebih begitulah Kita lihat contoh kalimatnya ya Kata kerja ketiga atau kata benda Dengan menghilangkan shimasu nya Ditambahin NO atau DE Kalau kata kerja kedua dan kesatu Kesatu dan kedua itu tinggal ganti Kedalam bentuk Kata kerja Bentuk lampau Tambahin ATO DE Lihat contohnya ya Sokuji no ato de Benkyo shimashou Oke Sokuji no ato de Benkyo shimashou Setelah makan Ayo kita belajar Setelah makan Belajar yu Seperti itu Benkyo shimashou Ayo ya Nah kalau kata kerja ke Tiga Itu Sokuji shimasu Shimasu nya dihilangin Diganti dengan NO atau DE Terus kata kerja pertama dan kedua Itu harus kita ubah dulu Kedalam bentuk T Minasang Tambahin ATO DE Artinya sama juga ya Tabeta ato de Benkyo shimashou Tabeta ato de Benkyo shimashou Setelah makan Kita belajar yu Yang atas juga sama Sokuji no ato de Setelah makan Kita belajar yu Yang bawah juga Tabeta ato de Benkyo shimashou Setelah makan Setelah makan Belajar yu Sama saja Minasang Oke desuka Ya Seperti itu Yang keberikutnya Yang ketiga Amari tambahin Nay Amari tambahin Nay Nah Amari tambahin Nay Nay disini boleh Kata sifat Boleh juga kata kerja Kalau Amari tambahin Kata sifat Lalu bentuk negatif Misalkan Amari Hansamu janai Artinya gak begitu ganteng Gak terlalu ganteng Biasa-biasa saja Gitu ya Itu Gak terlalu Kalau misalkan Kata Amari Tambahin bentuk Kata sifat Nay Bentuk negatif Kayak gitu Tapi kalau misalkan Amari Tambahin kata kerja Bentuk maseng Bentuk nai Itu artinya Agak sedikit jarang Oke Amari konai Jarang dateng Misalkan Amari Benkyushimaseng Gitu kan Jarang belajar Dan lain sebagainya Ya gitu ya Rumus sederhananya Begitu menesang Oke Amari tambahin kata sifat Lalu diubah ke dalam Bentuk negatif Itu artinya adalah Gak terlalu Titik-titik Tapi kalau Amari Tambahin kata kerja Yang bentuk negatif Atau maseng Atau nai Itu artinya bisa artikan Jarang Titik-titik Mirip dengan metani Tapi metani disini Gak dibahas ya Oke Saya tidak begitu suka Dengan makanan pedas Kayak itu ya Saya tidak begitu suka Dengan makanan pedas Ini ketemu suki kan Jadi gak begitu Tidak terlalu suka Makanan pedas Seperti itu Nah kita lihat Contoh kalimat Dalam kata kerjanya ya Tojibu Tojibu maksudnya Toyib kali ya Toyibu sangwa Amari kairi maseng Bisa gak ya Kita anggap bisa aja ya Toyib sama Amari kairi maseng Jadi Toyib jarang pulang Kayak gitu ya Bang Toyib Bang Toyib Bang Toyib Bang Toyib Sampai 100 kali itu Oke Seperti itu Mena sang ya Oke Kita lanjut Berikutnya Bendaga Titik-titik Gak Ichibang Blablabla Naga Ichibang Kita hafalnya gitu aja Mena sang ya Kita buat gampang Bahasa Jepang itu Bendaga Ichibang apa Padahalnya paling titik-titik Andori sang ga Ichibang Hansamu desu Berarti Andri Paling ganteng Contoh lain lagi Misalnya Lamborghini ga Ichibang Takai desu Lamborghini Paling mahal Kayak gitu Lamborghini yang Paling mahal Orang itu yang Paling cantik Dan lain sebagainya Oke desu ga Gampang ya Mena sang Smartphone de Aihong ga Ichibang I desu Misalkan Di smartphone iPhone lah Yang paling bagus Misalnya Seperti itu Mena sang ya Meskipun saya Gak pake iPhone nya Mena sang Bukan karena Gak suka Tapi gak kebeli Oke Belum kebeli Doakan ya Berikutnya Kata kerja Emasnya Dicoret Dihapus Diganti dengan kata Nah misalnya Ini review kan Jadi menurut-menurut ini Jadi apa ya Mengingat lagi Misalnya Kata kerja Emasnya dicoret Diganti dengan kata Artinya adalah Cara titik-titik Cara melakukan titik-titik Kayak gitu ya Ingat gini Ini Poin pentingnya Menulis kanji Itu kanji-o Kakimas Tapi kalau Cara menulis kanji Bukan lagi kanji-o Tapi kanji-no Kaki Kata Kayak gitu Kanji-no Kaki-kata Partikel-wo Harus diganti Kedalam Partikel-no Kenapa? Karena Kaki-kata Alias cara menulis Itu bukan lagi Kata kerja Alias kegiatan Bukan Tapi melainkan Menjadi Sebuah kata benda Makanya Partikel-nya Pake partikel-no Mena sang Nih Kono kanji-no Kaki-kata O Oshiete kudasai Kono kanji-no Kaki-kata O Oshiete kudasai Tolong Ajarkan Cara menuliskan Kanji-no Kanji-o Kakimas kan Disini diganti Kanji-no Kaki-kata Tolong Ajarkan Cara menulis Kanji ini Seperti itu Berikutnya Kata benda Gahoshi Kata benda Gahoshi Hoshi Ngu ingin Tapi inginnya Lebih ke Ingin memiliki Ingin punya Atau pengen Punya sesuatu Bendanya apa Tingga Titik-titik Gahoshi Desu Kayak gitu ya Aruhi Watashi Wa Oki Ie Gahoshi Desu Oke Ini contoh kalimat Yang dibuat oleh siswa saya Kalau ada sedikit Kesalahan Tolong Dimaklum Karena mereka juga baru belajar Tapi Menurut saya Sejauh ini mereka udah Alhamdulillah pada pinter Dan moga Dan ilmu yang mereka Tulis disini Bisa bermanfaat Buat teman-teman yang lainnya Aruhi Suatu hari Watashi wa Oki Ie ga Hoshi desu Suatu hari Suatu hari tuh saya Ingin Punya Pengen Suatu hari Saya pengen punya Mobil Eh bukan punya mobil Pengen punya rumah yang besar Kayak gitu Oke desu Seperti itu Hai Mungkin aruhinya Kita ilangkan Enaknya Lebih enaknya gitu ya Watashi wa oki Ie ga hoshi desu Saya pengen punya rumah besar Seperti itu Watashi wa Koibito ga hoshi desu Saya pengen punya pacar Dan lain sebagainya Tinggal Apa ya Tinggal bendanya apa Tambahin ga hoshi desu Pengen punya apa Tuh Beda dengan tai Kalau tai itu Pengen melakukan sesuatu Gini Pengen punya mobil Misalnya pengen punya mobil Pengen punya Nah kalau pengen punya Pakainya Ho Hoshi Tapi kalau pengen beli mobil Itu pakainya Kai Kaitai Hati-hati Minasang Kuruma ga hoshi desu Pengen punya mobil Kuruma o Kaitai desu Pengen beli mobil Itu bedanya Minasang Oke Berikutnya ada kara Kara ini berbagai macam ya Kara disini Bisa kara ini dari Bisa juga karena Minasang ya Kita lihat Dari Yang dari dulu Yang atas ya Kino kara Watashi no koibito o Kanggaemashita Oke ini Murid saya ya Kayaknya menurut saya Yang namanya Yofi nih Yang bikin ya Kino kara Watashi no koibito o Kanggaemashita Dari kemarin Saya memikirkan Pacar saya Kadang ya Dari kemarin Saya memikirkan Pacar saya Kayak gitu ya Kino Kino kara Kanohjo o Kanggaemashita Mungkin lebih Sizen Kedengerannya Minasang ya Daripada Watashi no koibito Koibito tu Nah Nihonjin wa Amuri tukawana Desu Koibito Tei kotoba wa Ne Daitai Karesi Tuka Kare Tuka Kanohjo Tuka O Yoko Tsukat Teru Watashi Ga Emot Ya Minasang Seperti Ya Kino kara Watashi no koibito Kanggaemashita Tapi gak masalah Secara pola kalimat Dari kemarin Saya memikirkan Pacar saya Kayak gitu Yofi san wa Karai tabemono O Tabemashita kara Nah disini Mashita kara Mashita kara Jadi kalau Kata benda tambahin kara Itu artinya dari Kalau kata benda des kara Atau kata benda des kara Karena Nih bedain ya Minasang Jakarta kara Berarti dari Jakarta Tapi kalau Jakarta des kara Atau Jakarta dakara Itu artinya Kare Karena Begitu des Kalau kata sifat i Kata sifat i Atau kata kerja Udah pasti Otomatis dia Artinya adalah Kare Karena Yofi san wa Karai tabemono Tabemashita kara Karena Yofi sudah makan Makanan pedas Ona kaga itaku narimashita Ona kaga itaku narimashita Perutnya jadi Sa Jadi sakit Oke Yofi Karena udah makan Makanan pedas Perutnya jadi sakit Seperti itu Oke desu Kawa karimashitaka Gampang ya Minasang JFT basic insya Allah Gampang kok Minasang Kalau menguasai Materi pola kalimat Bab 1 sampai dengan Bab 3 5 Nah Minasang Saya promosi juga Silahkan di cek Video Kinoko channel Di playlist Full Minano Nihongo Buat rumus N 5 N4 Alias JFT basic Ini udah Mantep lah menurut saya Insya Allah ya Minasang Hai Berikutnya Zahi Zahi itu pastikan Pastikan tuh Jangan sampai kagak lah Gitu ya Minasang Biasanya Zahi ini pasti Merupakan apa ya Apa ya Biasanya untuk Sebuah harapan Kalimat yang Jadi ini sebuah Pengharapan dari Pola kalimat Dari si pembicaranya Pastikan untuk Titik-titik Atau Secara sederhananya Buat temen-temen Belajar bahasa Jepang Pemula Saya juga masih Pemula Pastikan Jangan sampai kagak Bro Jangan sampai Datang ke nikahan Gue Jangan sampai Datang ya Besok pagi Kesini Jangan sampai Enggak ya Jangan sampai Enggak datang Ini menunjukkan Harapan Jadi Saya bilang Ketemu Berat-berat saya Bahwa Zahi ini Mungkin lebih enaknya Kita bilang Bahwa jangan sampai Enggak Untuk ngapain Harapan dari Si pembicara Pembicara Minasang Oke Kita lihat Honjitsu Itu hari ini Sama dengan Kyo Sama dengan Honjitsu Sama saja ya Oke Bukan Honnichi Mentang-mentang Nihon Kanjinya Terbalik Disini Honnichi Bukan ya Honni Apalagi Oke Honjitsu Honjitsu Zahi Konoshiku Daya Owarasete Kudasai Hari ini Jangan sampai Enggak ya Owarima Selesai Owarasemas Itu menyelesaikan Hari ini Jangan sampai Enggak ya Menyelesaikan Tolong Selesaikan PR ini Seperti itu Jangan sampai Enggak ya Tolong Selesaikan PR ini Hari ini Seperti itu Gampang ya Honjitsu Zahi Konoshiku Daya Owarasete Kudasai Seperti itu Jangan sampai Enggak ya Selesaikan PR ini Hari ini Seperti itu Berikutnya Dake Dake itu Hanya Titik-titik Cuma Titik-titik Titik-titik Aja Sama aja Minasang Watashi no kokoro no nakani Oke Lebay banget ya Murid saya Watashi no kokoro no nakani Di dalam hati saya Kimi no namae dake Kaite arimasu Kimi no namae dake Kaite arimasu Kaite arimasu Kaite arimasu Kakimas menulis Kaite arimasu Tertulis Kimi no namae dake Kaite arimasu Di dalam hati saya Tertulis Hanya namamu Oke Di dalam hati saya Hanya namamu Yang tertulis di hatiku Gitulah minasang Hanya namamu Yang tertulis di hatiku Kurang lebih seperti itu Artinya Oke Contohnya ini Kikweru kamashiremasen Gajak Minasang Ryashashimasu Mari kita Maklumi mereka ya Yang bucin-bucin ini Hai Berikutnya D D itu Apa ya Sudang Cara Atau hoho Sudang Atau hoho D D itu Maksudnya gimana ya D itu banyak maknanya Kita lihat Dengan Dengan titik-titik Apa Kata keterangan Sarana ya Minasang Menulis Kanji Dengan Ballpen Misalnya Berarti Boru pendek Terus D juga bisa Di suatu tempat Di juga suatu tempat Terus Sejumlah Apa ya Hyakum Hyakumang engde Kuruma okaimasu Oke Dengan sejumlah Apa gitu ya Saya membeli Mobil dengan Sejumlah Seratus Apa ya Hyakumang Itu berarti Satu juta yen Alias seratus jutaan lah Kayak gitu Satu jutaan rupiah Kayak gitu Kita lihat di contoh Kalimatnya Minasang Biar tanpa paham ya Kantan desu kara Karena muda Konoshigo towa Pekerjaan ini Ichijikang dakede Owaru hazu desu Oke Pekerjaan ini Seharusnya Hazu itu seharusnya ya Seharusnya selesai Hanya dalam satu jam Hanya dengan satu jam Minasang Kantan desu kara Konoshigo towa Ichijikang dakede Owaru hazu desu Karena muda Pekerjaan ini Harusnya selesai Hanya dengan satu jam Seperti itu Oke Minasang komenda Saya izin batuk dulu Oke Berikutnya Sonokanjasangwa Sonokanjasangwa Mahishiteimas kara Oke Sonokanjasangwa Pasien itu Mahishiteimas Mahishimas itu artinya adalah Lumpuh Makhishiteimas kara Karena lumpuh Hokoki Hokoki itu kayak Alat bantu jalan Hokoki de Shokudo e Arukimashita Shokudo e Arukimashita Oke Pasien itu Karena lumpuh Dia berjalan ke Shokudo Dengan alat bantu jalan Kayak gitu ya Alat bantu jalan Ya mungkin banyak Alat bantu jalan Kayak Tsue bisa juga Kuruma isu juga bisa Atau apa ya Karena saya bukan kaigo Jadi kurang paham Kayak saya tukang las Tapi sekarang ngajar Siswa yang mau jadi kaigo Nggak nyambungkan Minasang Masa iya lansia Suruh di las Sepalanya Oke Gitu ya Minasang Dake itu kurang De itu kurang lebih gitu Di tempat Misalkan Shokudo de Gohang o tabemas Shokudo de Gohang o tabemas Jadi Kata keterangan tempat Tapi untuk tempat Yang merupakan Ada sebuah kegiatan Jadi kalau gini Kalau cuma menunjukkan Keberadaan Nggak boleh Minasang Contoh Di toilet ada kucing Di toilet ada kucing Lagi ngapain kucingnya Nggak dijelasin kan Berarti itu bukan kegiatan Tapi keada Keadaan Jadi di toiletnya itu Bukan pakai partikel de Melainkan pakai partikel ni Minasang Jadi Toireni Nekoga imas Kayak itu ya Toireni Nekoga imas Tapi kalau Kucing makan di toilet Oke Apa Di toilet Kucing makan Misalnya begitu Itu menjadinya Toirede Nekoga Tabemas Seperti itu ya Seperti itu Nekowa Toirede Tabemas Seperti itu Oke Begitu Dengan juga sama Dengan sejumlah juga sama Cijikang dakede Contohnya ya Oke berikutnya Bentuk T tambahin kara Artinya setelah Oke T kara setelah Hampir mirip dengan Taatode Tapi ada sedikit perbedaan Cuman kalau saya jelasin perbedaannya Karena di level pemula Jadi saya tidak jelaskan dulu Intinya hampir kurang lebih sama Jaminasang Kalau te kara sih Ciri khasnya biasanya Bla 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 Te kara Dilanjutin lagi Kayak gitu Misalkan Ya nanti deh setelah makan Sokuji no ato desyo Sokuji no ato desyo Di ujung kalimat tuh Sokuji no ato desyo Itu bisa pakai ato Tapi kalau Sokuji si te kara Des Itu gak enak Menesang Kalau ada di ujung kalimat Biasanya te kara tuh Untuk menyambungkan aja Itu yang paling jadi Gadis besar Di Apa ya Di dalam kesempatan Belajar bahasa Jepang Pemula ya Tapi kalau udah naik levelnya Nanti kita jelasin Seperti hanya Dake Dake itu banyak banget Sebetulnya Terus juga Uwe Dan lain sebagi Itu banyak banget Maknanya Cuman disini gak dijelasin Supaya gak tambah pusing Dulu T kara tuh sama setelah Mirip dengan ato Jujuyoshi te kara Isshoni Gaisoku Shimasenka Jujuyoshi te kara Setelah belajar Isshoni Gaisoku Shimasenka Gaisoku tuh makan di luar Makan di luar Mau gak Makan di luar bareng Setelah belajar Mau gak makan di luar bareng Ngajakin gitu ya Masenka Masenka tuh negatif ya Jadi mau gak Nawarin dulu Jadi kalau Masho itu Yu atau Ayo Agak terkesan maksa Ngajakinnya Kalau Masenka itu Ngajakinnya Menanyakan Kesediaan Lawan bicara dulu Mau apa Enggak tuh Lawan bicara Seperti itu Des Oke te kara tuh begitu Berikutnya ada Desho Desho itu bisa Apa ya Bentuk Teinego dari Des Juga bisa Desho itu Atau Desho itu Bisa berarti Mungkin juga Tapi disini Biar enaknya Kan Titik-titik kan Kayak gitu ya Kan tuh Pertanyaan memastikan Gitu ya Kakunin Sitsumong Desho itu kan Ashtah Ashtah Mokuyobidesho Ashtah Mokuyobidesho Besok hari kamis kan ya Kayak gitu Kan ya Ashtah Mokuyobidesho Besok hari kamis kan ya Kayak gitu misalnya Kurang lebih seperti itu ya Oke Berikutnya ada Tewa Ikenai Tewa Ikenai itu Enggak boleh Tidak bisa Enggak boleh misalnya Tewa Ikenai itu Tidak boleh Gumenasai Ini mungkin lupa Untuk nulisnya saya Gue lupa Cek Gumenasai Semua sayang Watashi no Machigadewa Shino Okotaru Koto nantesyo Di kelelayan saya ya Oke Tewa Ikenai itu Tidak boleh Koeng dewa Tabako Sutte wa ikenai Oke Koeng dewa Koeng dewa Taman Koeng dewa Di taman Tabako Sutte wa ikenai Tidak boleh Merokok Oke Sugi Tewa i desuka Tewa i desuka itu Nanyain apa ya Boleh minta izin Tewa ikenai itu Melarang orang lain Untuk melakukan sesuatu Kalau tewa i des Itu bisa memberikan izin Kepada orang lain Kalau i des ya Bukan i desuka Tapi kalau i desuka Itu minta izin Kalau desuka Kalau tewa i des Itu memberikan izin Silahkan Ashtawa Yasumi desukara Ienikai temo i desuka Ashtawa Yasumi desuka Karena besok itu libur Ienikai temo i desuka Boleh gak pulang ke rumah Kayak gitu Oke Karena besok libur Boleh gak pulang ke rumah Seperti itu Kurang lebih Ya minasan Oke Hai Empat belas ada Dou yate Dou yatu bagaimana cara Dou yate Dou yate Sono pasokong wo tsukauんですuka Dou yate Sono pasokong wo tsukauんですuka Bagaimana cara Menggunakan laptop itu Oke Dengan Dengan Apa Bagaimana cara Menggunakan pc itu Dou yate Kono kanji wo kakimasu ka Bagaimana cara Menulis kanji ini Seperti itu Gampang ya minasan Oke Mabelnya itu ada Tou omou Tou omou itu menurut saya Menurut saya Itu saya pikir Kayaknya In my opinion Kalau bahasa gaholnya Sonopang wo amasugiru Tou omou imasu Sonopang wo amasugiru Tou omou imasu Amma Amai Mai Mai nya itu I nya itu dicoret Dengan sugiru Terlalu Oke Karasugimas Artinya adalah Terlalu pedas Amasugimas Itu terlalu Manis Tapi Sugimas ini Kata kerja kedua Makanya nih Sonopang wo amasugiru Tou omou imasu Menurut saya Pang itu Apa roti itu Terlalu ma Terlalu manis Oke Seperti itu des Hai Nomor 16 Itu ada Totemo Gampangnya Totemo itu sangat Titik-titik banget Oke Sangat titik-titik Atau titik-titik banget Zurya-san wa Totemo kawaii des Misalkan ya Zurya-san wa Totemo kawaii des Artinya Zurya Sangat cantik Sangat imut Misalnya Contoh seperti itu Wakari masyitaka Hai Berikutnya ada Dona Dona itu yang Bagaimana Kalau Dona itu mirip Dengan Do Kalau Do itu bisa Berdiri sendiri Artinya Zurya Misalkan contoh Yusuf sang wa Do des Yusuf bagaimana Tapi kalau pakai Dona Harus ada Disimpan kata bendanya Yusuf sang wa Don na hito des Yusuf orang yang Bagaimana Sama-sama Nanyanya sama Nanyain sifat Atau karakter si Yusuf itu Yusuf sang wa Do des Yusuf bagaimana Yusuf sang wa Don na hito des Yusuf orang yang Bagaimana Sama-sama Tapi Cuman Kalau Dona itu Lebih ke spesifik Mungkin lebih ke Don na hito Orangnya bagaimana Kayak gitu Lebih spesifik aja Kalau Do des Ka itu mungkin Bagaimana itu Lebih luas Dan Do des Ka juga bisa Untuk menawarkan Suatu kepada orang lain Kofi wa do desu ka Kofi wa do desu ka Kofi bagaimana Kalau kopi ini Kita mau nawarin Kofi ke orang lain Kofi wa do desu ka Atau yang lebih sopannya Kofi wa ikaga desu ka Ikaga desu ka Itu bentuk Tainego Dari Do desu ka Sama aja Menasang ya Oke Desuma san wa Don na hito desu ka Desuma san wa Don na hito desu ka Desuma orang yang Bagaimana Seperti itu ya Contohnya Berikutnya Tai Masu 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 Diganti dengan Tai Artinya adalah Ingin melakukan Sesuatu Kegiatan Menasang Tapi kalau Hoshi tadi Ingin memiliki Kalau Mas diganti dengan Tai itu Ingin Melakukan Suatu kegiatan Contoh Pengen punya motor Baiku ga Hoshi desu Pengen punya motor Baiku ga Hoshi desu Kenapa? Karena pengen Punya Tapi kalau Pengen beli motor Itu Baiku Kaitai desu Kayak gitu Menasang Artinya Pengen beli motor Dengan pengen Punya motor Mungkin secara makna Sama aja Tapi Cara ngucapinya Beda Menasang Seperti itu Cipanas Ichibade Nani O Kaitai Desuka Cipanas Ichibade Di pasar Cipanas Nani O Kaitai Desuka Ingin beli Apa? Seperti itu Gampang ya Berikutnya Tari Tarishimas Titik 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 Dan lain Titik Titik Tari Tarishimas Itu apa sih? Tarishimas Itu untuk Menyebutkan Beberapa Kegiatan Untuk Mewakili Kegiatan Yang lainnya Misalkan Kita dari Bangun tidur Sampai dengan tidur lagi Kan banyak banget Kegiatan Tuh Gak mungkin Kita sebutkan Satu persatu Kita sebutkan Kegiatan-kegiatan Yang penting Yang mewakili Hari itu Misalkan Seperti ini Contohnya Nichiyo Biwa Sentakushitari Ryori O Shitari Shimas Hari Minggu Saya Nyuci Baju Masak Dan lain-lain Kita kan tau Selain itu Masih ada Kegiatan lainnya Cuman disitu Gak disebutin semua Tapi mewakili Semua kegiatan kita Jadi gini poinnya Minta Sang Kalau kata benda itu Pake partikel ya Misalnya di kelas Ada 10 orang Kita kan gak perlu Sebutin satu persatu Di kelas ada siapa bro? Ada Yusuf Ada Roni Dan lain-lain Nah itu misalkan Untuk mewakili Yang lainnya Nah kalau kata kerja Kemarin ngapain aja Kemarin tuh gue tidur Nonton Korea Dan lain-lain Kayak gitu Itu pake tari Tari Shimas Kalau benda Pake ya Nado Blah-blah-blah Des Kayak gitu ya Minasang Tapi kalau kata kerja Pake tari Tari Shimas Minasang Wakari Masitaka Dan yang menunjukkan Dia itu lampau Apa tidaknya Bukan tari-tarinya Tapi Shimasnya Kalau Shimas Berarti dia akan Kalau Shimas Berarti dia lamp Lampau Jadi Misalkan kalau nanyanya Minggu kemarin Gue Cuci piring Apa ya Kemarin gue Ncuci baju Terus Masak Dan lain-lain Kemarin nih Kayak Kino Watashiwa Sentakushitari Ryori Oshitari Yang menentukan dia lampau Itu Shimas Kayak gitu Terus kalau misalkan Bulan depan Gue mau Mau apa ya Bulan depan Saya mau nonton Biaskop Terus ya Mau nonton film Terus mau nyanyi Dan lain-lain Bulan depan Misalnya ya Bulan depan Tapi bulan depan kan belum Nah ini baru Tari-tari Shimas Kalau yang kemarin Tari-tari Shimas Kalau yang bulan depan Tari-tari Shimas Besok Tari-tari Shimas Kayak gitu Makarimashitaka Kemudian paham ya Berikutnya Blah-blah-blah Itu kan jijik Disitu artinya Dibacanya toki Pada saat Atau pada waktu Atau ketika Kokono toki kara Kokono toki kara Dari Waktu Dari jaman SMA Dari waktu SMA Nihong no bung kaga suki desu Saya suka sama Saya suka sama budaya Jepang Kokono toki kara Nihong no bung kaga suki desu Saya suka sama budaya Jepang Dari Waktu SMP Dari waktu SMA Gimana saya Kokono to SMA Dari waktu SMA Seperti itu Hai Tsugi Naide Naide yang pertama adalah Dengan tanpa Dengan tanpa ngapain Oke Kita lihat Fokuto supung o Tsukawanaide Tabemas Fokuto supung o Tsukawanaide Tabemas Saya makan Dengan tanpa menggunakan Garpu dan sendok Kayak gitu ya Saya makan Dengan tanpa menggunakan Sendok dan garpu Oke Tsukawanaide Tabemas Saya makan Dengan tanpa Dengan tidak menggunakan Garpu dan sendok Seperti itu Hai berikutnya Naide kudasai Naide kudasai Tolong jangan Oh gomong Saya Naide disini Naide yang dua satu ini Kalau naidenya itu Ada di belakang Gak diselanjutin Itu bisa juga Artinya adalah Melarang orang ya Melarang orang Ini sini Naide kudasai itu Bentuk sopan Naide kudasai itu Udah bentuk Tenego Gaya gitu Apa Kenjogo Bentuk sopan lah Intinya Nah Kalaupun gak pake Naide Kalaupun gak pake Kudasai itu Silahkan juga Disini contohnya ya Tolong jangan Oke Heade rameng Otabe naide kudasai Heade rameng Otabe naide kudasai Tolong jangan Tolong jangan Makan mie Di kamar Itu Itu Udah Sopan Tapi kalau Mau ngelarang juga Boleh gini Heade rameng Otabe naide Nah itu juga Udah cukup Minasang Kalau Ngomongnya Ke temen Tapi kalau Ngomongnya Yang perlu Kita harus Berbahasa basi Bersopan Santun Itu Pakainya Naide kuda Kudasai Bukan kudanil Minasang Hati-hati Berikutnya Kata kerja emas Emasnya dicoret Dicoret dengan Nagara Itu artinya Sambil Titik-titik Minasang Kita lihat Contoh kalimatnya Soji shinagara Ongaku wo Kikimasu Soji shinagara Ongaku wo Kikimasu Kita artikan Dari belakang Mendengarkan musik Sambil Bersih-bersih Soji shinagara Ongaku wo Kikimasu Seperti itu Hai Dua empat Ada Nakutemo i Nakutemo i Itu artinya Gak usah Gak perlu Gitu ya Enyong no shikeng ni Gokakushita kunai bae wa Gokakushita kunai bae wa Artinya adalah Kalo Oke apabila Gak pengen Kalo gak mau lulus N4 Oke Bengkush nakutemo i Des Gak usah belajar Kayak itu ya Kalo gak mau lulus N4 Gak usah belajar Kayak gitu ya Mungkin ini lagi Apa ya Lagi nyungkun Kalo bahasa Bahasa Belandanya Minasang Siapa yang bikin Gak tau nih Susah ya Lupa lagi Hai Sugi Simpais nakutemo i Apa berarti Simpais nakutemo i Gak usah khawatir Simpais nakutemo i Des Minasang Korei zembo Boitara Minasang Ano Enyong ni Simpais nakutemo i Tomoy mas Kalo ini hafal semua Minasang gak usah khawatir Dengan N4 Atau GFT basic Terutama ya Bukan N4 Gumen saya Tapi GFT basic Insya Allah Minasang Yang begini juga cukup Minasang Kurang enak badan nih Minasang Berikutnya Nakereba naranai Nakereba narimaseng Nakereba naranai Artinya Harus titik-titik Enyong no shikeng ni Gokak usah khawatir baywa Apabila Atau Kalo pengen lulus n4 Benkyo sinakereba naranai Harus bela Belajar Kalo pengen lulus n4 Harus belajar Ya tentu saja Minasang Enyong no shikeng ni Gokak usah khawatir Nara Oke Nara Benkyo sinakereba naranai Mungkin Nara Atau Benk Sita kereba Boleh ya Sita kereba Gokak usah khawatir Gokak usah khawatir Nara Mungkin lebih enaknya Begitu ya Daripada bayi Minasang Ini boleh saya juga dengerin ya Minasang Berikutnya ada Bla 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 Naru Bla 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 Naru itu menjadi Namun jadi ini rumusnya Kalo menjadinya Menjadi kata benda Misalkan Jadi dokter Berarti Itu pake partikel nih Minasang Isya ni Nari mas Kalo jadinya Jadi kata benda Isya ni Nari mas Jadi dokter Isya ni Nari mas Jadi sensei Sensei ni Nari mas Jadi pacar Koibito ni Nari mas Misalkan seperti itu ya Tapi kalo misalkan Menjadinya tuh Menjadi kata sifat Kata sifat na Itu pake ni Minasang Pake partikel ni Juga sama dengan Kata benda yang barusan ya Minasang Jadi cantik Misalnya Kirei ni Nari mas Jadi terkenal Yumei ni Nari mas Seperti itu Benri ni Nari mas Itu kalo misalkan Kata sifat na Tapi kalo misalkan Kata sifat i Itu i nya coret Dikati dengan ku Minasang Jadi mahal Takaku Nari mas Kayak gitu ya Jadi enak Oishiku Nari mas Jadi murah Yasuku Nari mas Kayak gitu Kita lihat contohnya ya Korbi sawa ni Honggo ga Jozu ni Nari mas Kolbi Bahasa Jepangnya Jadi pintar Minasang ya Ini juga Korbi sang ni Murid yang Mantap luar biasa Pintar Minasang ya Oke Sugi 27 Ada Moku teki Moku teki itu tujuan Ni Ikimas Iku Kuru Atau Kairu Minasang Iku Pergi Kuru Datang Kairu Itu pulang Minasang Moku teki itu tempat tujuannya Jadi mungkin Dibina ni Honggo itu pake partikel He Tapi disini pake partikel Ni Sama aja Minasang Boleh pake partikel He Boleh pake partikel Ni Juga Monggo Niasangwa Nihong Nikimas Nia Pergi ke Jepang Niasangwa Nihong E Ikimas He Partikelnya Sama ya Sama saja Ashtani Niasangwa Kurumade Bogor Nikimas Besok Niasang Datang ke Bogor Dengan Mobil Zurya Pulang Ke Rumah Uci E Kairimas I Kairimas Juga Sama aja Saru Wai Podobae Pada Bok Pada Seperti itu Berikutnya Wado Desuka Itu bagaimana Bagaimana Yusuf Yusuf Sang Wado Desuka Yusuf Bagaimana Bagaimana Disini Mungkin Lebih Menyakkan Bagaimana Kata Sifatnya Atau Nawarin Juga Sama Boleh Kohi Wado Desuka Buat Ketemen Tapi Kalau Ada yang Lebih sopannya Kohi Wa Ikaga Desuka Yusuf Sang Wa Ikaga Desuka Boleh Juga Minas Sang Itu Begitu Kohi Wa Ikaga Desuka Kohi Wado Desuka Kalau Nawarin Silahkan Minas Sang Berikutnya Benda Wa Benda Yori Titik Lebih Titik Tidik Dari Titik Minas Lihat Contoh Kalimatnya Minas Aduh Ini Apa Ini Siswa Saya yang Bikin Minas Sebetulnya Siswa Saya yang Bikin Tapi Saya yang Maksa Harus Bikin Kalimat Yang Begini Sedikit Narsis Rukuman Sensei Wa Antori Sang Yori Kakoy Desu Rukuman Sensei Wa Rukuman Sensei Antori Sang Yori Kakoy Lebih Kakoy Lebih Lebih Keren Dari Andri Rukuman Sensei Lebih Keren Dari Andri Minas Karena Kebetulan Gak ada Yang Muji Diri Sendiri Harusnya Muji Itu Bukan Muji Diri Sendiri Muji Orang Lain Tapi Daripada Gak ada Yang Muji Saya Mending Saya Puji Diri Sendiri Gimana Saya Gak Bercanda Serius Rukuman Sensei Lebih Keren Dari Andri Kata Benda Satu Lebih Titik Dari Kata Benda Dua Misalkan Lagi Lamborghini Lebih Mahal Dari Mercy Misalkan Lamborghini Wa Mercy Yori Takai Desu Seperti Itu Gampang Misalnya Lagi Bit Lebih Murah Dari Mio Misalkan Bit Wa Mio Yori Yasui Des Misalnya Contoh Seperti Itu Gampang Berikutnya Kata kerja Bentuk Kamus Ru Bentuk Kamus U Tambahin Maini Artinya Sebelum Kalau kata Benda Pakai No Maini Shokuji No Maini Boleh Shokuji Suru Maini Silahkan Shokuji No Maini Juga Manggo Kalau kata Kerja Ketiga Boleh Punya Opsi Opsinya Shimas Diilangi Dengan No Maini Kalau kata Kerja Ketiga Doang Sokuji No Maini Boleh Shokuji Suru Maini Boleh Silahkan Cuman Memang Lebih Shizeng Kedengerannya Yang Shokuji No Maini Dipada Shokuji Suru Maini Itu versi Orang Jepang Yang saya Kenal Tapi Belum Tentu Orang Jepang Sama Silahkan Tulis Di kolom Komentar Buat Teman Yang Punya Pendapatnya Kata Kerja Bentuk Kamus Tambahin Maini Artinya Sebelum Titik Tabe Rumah Ini Oinori Shite Oki Masho Tabe Rumah Ini Sebelum Makan Ayo Kita Berdoa Dulu Ayo Kita Berdoa Dulu Berikutnya Tiga Satu Ada Masho Masho Itu Ayo Mari Yuk Ngajakin Isshoni Benkyo Shimashou Belajar Bareng Yuk Ayo Kita Belajar Bersama Silah Belajar Bareng Yuk Ayo Kita Belajar Bersama Mari Belajar Bersama Sama Sama Sanya Berikutnya Beso Beso Kairo Beso Kairo Nah Bentuk Kairoro Itu Apa Bentuk Namanya Bentuk Ikoke Bentuk Ajakan Seperti itu Ini Rumusnya Adalah Kata kerja Pertama Itu Ichiribinimikigishi Dicoret Sebelum Masnya Ada Ichiribinimikigishi Itu Coret I C C C C C Diganti Ke keluarganya O Jadi Otoro Bonomo Kogoso Tambahin U Misalnya Gini Kaimas Jadi Kaou Kaou Kimas Kimas Tabe 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 Kanga Mas Kanga Yo Kalau Kata kerja Ketiga Shimas Dikati Dengan Shiyou Benkyoshimasu Benkyoshiyou Nah Kalau Yang datang Kimas Yang datang Itu Beda Sendiri Jadi Koyo Minasan Seperti itu Bakarimashitaka Beso Ayo pulang ke Villa Ayo pulang ke Villa Oke rumahnya di Villa Berarti ya Ayo pulang ke Villa Beso Kaerho Seperti itu Des Hai Tiga Dua Masyoka Masyoka Ini bagaimana Kalau ini Artinya Menawarkan Bantuan Kepada orang lain Pakainya Masyoka Tetsudai Masyoka Bagaimana Kalau saya Bantu Okane Okashi Masyoka Bagaimana Kalau saya Pinjemkan Uang Yobi Masyoka Bagaimana Kalau saya Panggilkan Dan lain Sebagainya Tetsudai Masyoka Bagaimana Kalau saya Bantu Nah Bantu Bantuan Kiyono Jugyo Hajime Masyoka Oke Disini Masyoka Ini juga Mulai Ngajakin Juga Jadi Masyoka Ini bisa Menawarkan Bantuan Juga Bisa Tapi Bisa Dengan Masyok Tadi Mengajak Juga Sama Oke Pelajaran Hari ini Ayo kita Mulai Ayo kita Mulai Pelajaran Hari ini Ayo Kita Mulai Pelajaran Hari ini Jadi Ngajakinya Agak Nanya Dulu Seperti Itu Masyoka Ini bisa Nawarin Bantuan Bisa Juga Ngajakin Tergantung Dari Keseluruhan Kalimat Kalau secara Keseluruhannya Paham Kotobanya Insya Allah Akan sangat mudah Memahami Ini Berikutnya Masyoka Masyoka Ngajakin Mau Nggak Isyoni Depa To Eiki Masyoka Mau Nggak Pergi Ke Department Store Bareng Bareng Bersama Artinya Mau Nggak Pergi Kemal Bareng Seperti Itu Kurang Lebih Berikutnya 34 Ada Mo Tambahin Masyita Mo Itu Tambahin Masyita Sudah Titik Mo Go Hang Otab Masyita Sudah Makan Kayak gitu Disini Disini Saya kasih Contoh Minha Kasih Poin Cui Cui Poin Atau Hati Hati Minha Sang Kalau Mo Itu Kalau Diibaratin Mo Dan Masyita Itu Ibaratnya Mo Itu Spion Masyita Itu Ban Jadi Kalau Sebuah Mobil Kira-kira Bisa Nggak Jalan Kalau Nggak Ada Spion Bisa Nggak Tentu Masih Bisa Minha Masih Bisa Jalan Meskipun Tidak Tidak Itu Nggak Boleh Minha Sang Lebih Enaknya Mo Tabe Masyita Itu Lebih Enak Tapi Tabe Masyita Jawab Dengan Tabe Masyita Cukup Cuman Kalau Mo Ini Ibaratnya Lengkap Banget Jadi Kalau Jawab Jangan Mo Des Itu Nggak Bisa Sudah Seperti Itu Nggak Bisa Guga Tabe Masyita Gitu Jawab Atau Tabe Masyita Guga Tabe 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 Itu Nggak Enak Minha Sang Nggak IED Itu Bukan Nihongo Mungkin Lebih Ke Ushigo Ushigo Itu Bahasa Sapi Minha Sang Berikutnya 35 Ada Benda Okudasai Meminta Barang Atau Minta Diambilkan Barang Tolong Buku 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 Tolong Apa Bendanya Tinggal Masukkan Bendanya Enviz Okudasai Tolong Pensil Kore Okudasai Tolong Yang Ini Minta Tolong Untuk Ngapain Jadi Ini Bukan Tekudasai Jelas Bentuk Perintah Kalau Benda Okudasai Artinya Minta Tolong Untuk Diberi Ambilkan Suatu Barang Atau Diberikan Suatu Barang Itu Untuk Kita Oke Berikutnya Ada Kata Kerja Mas 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 Silahkan Sugides Atau Sugimas Silahkan Artinya Kebanyakan Titik-titik Kalau Kata Sifat I I Dicoret Dikati Sugimas Atau Sugides Itu Terlalu Titik-titik Tadi Ama Sugimas Terlalu Terlalu Manis Ama Sugides Terlalu Manis Juga Sama Kalau Kata Sifat Langsung Aja Hansamu Sugimas Terlalu Ganteng Fubeng Sugimas Terlalu Ribet Seperti Itu Kalau Kata Sifat I I Coret Kalau Kata Sifat Tinggal Tabrak Aja Tambah Sugimas Kalau Kata Sifat I I Coret Ganti Dengan Sugimas Kalau Kata Kerja Mas Ganti Dengan Sugimas Kalau Kata Sifat Dan Kata Benda Tadi Kalau Kata Sifat Itu Artinya Terlalu Titik-titik Tapi Kalau Misalkan Kata Kerja Mungkin Lebih Enaknya Kebanyakan Titik-titik Contohnya Kimi Hataraki Sugides Kamu Kebanyakan Kerja Kebanyakan Kerja Kebanyakan Makan Tabesugi Kebanyakan Minum Tabesugi Tabesugimas Tabesugi Des Juga Boleh Silahkan Berikutnya Kata Sifat I Dan Terlalu Tukwe Ganti Tukwe Ganti Meja Terlalu Besar Berikutnya 38-43 Itu Bentuk T Bentuk T Bentuk T Dari Kata Kerja Adalah Kalau Kata Kerja Kedua Kata Kerja Ketiga Si Mas Jadi Site Tambah Meskipun Walaupun Kalau Kata Kerja Bentuk Negatifnya Bentuk Nay Yang Kita Cari Kalau Positifnya Itu Bentuk T Tambah Mo Kalau Kata Kerja Yang Negatifnya Meskipun Makan Tabetemo Meskipun Gak Makan Berarti Tabena Kutemo Tabenai Bentuk Nay Dulu Yang Kita Cari Lalu I Kita Coret Digari Dengan Kutemo Terus Kata Sifat I Sama I Coret Digari Dengan Kutemo Kata Sifat Na Tinggal Tabrak Digari Dengan Demo Misalkan Hansamu Demo Meskipun Ganteng Kayak gitu Kita Lihat Di atas Meskipun Makan Tabetemo Meskipun Tidak Makan Tabena Kutemo Meskipun Mahal Takak Kutemo Meskipun Tidak Mahal Takak Kuna Kutemo Kalau Kata Sifat Na Meskipun Ganteng Hansamu Demo Meskipun Gak Ganteng Hansamu Jana Kutemo Kayak gitu Maksudnya Oke Seperti itu Desne Kita Lihat ya Contohnya Takusang Okane Gaat Temo Meskipun Punya Banyak Uang Lamborghini Oh Kayimaseng Saya Gak Akan Beli Lamborghini Meskipun Punya Banyak Uang Saya Gak Akan Beli Lamborghini Kayak gitu Maksudnya Berikutnya Tabenakutemo Anohito Wa Tsuyo Desu Meskipun Gak Makan Anohito Wa Tsuyo Desu Orang Itu Kuat Orang Itu Kuat Meskipun Gak Makan Kayak Gitu Maksudnya Minasan Berikutnya Kata Sifat Tambahin Kutemo Atsukutemo Setau Kite Imas Meskipun Panas Pakai Sweater Meskipun Panas Pakai Sweater Meskipun Pak Panas Kata Sifat I Berikutnya Kata Sifat N Karewa Hansamudemo Sukijanain Desu Meskipun Dia Ganteng Sukijanain Meskipun Hari Hari Libur Dokomo Ikimaseng Gak Pergi Kemanapun Saya Gak Pergi Kemanapun Meskipun Hari Libur Kayak Gitu Ya Pakai Mas Taka Berikutnya Kata Benda Yang Negatifnya Berarti Janai Janai I Coret Dengan Kutemo Sensei Janakutemo Meskipun Bukan Sensei Bahasa Jepangnya Pinter Loh Artinya Gini Bahasa Jepangnya Pinter Loh Meskipun Bukan Sensei Gampang Berikutnya Kata kerja Mas Tambahin Zirai Kata kerja Mas Tambahin Zirai Jadi disini Kata kerja Mas Dicoret Masnya Dikati Dengan Yasui Artinya Mudah Contoh Yomi Mas Membaca Yomi Yasui Berarti Mudah Dibaca Mudah Dibaca Yomi Yasui Terus Yomi Mas Yomi Nikui Yomi Nikui Itu jadi Sulit Dibaca Minasang Sulit Ditulis Kaki Nikui Sulit Ditulis Kaki Nikui Gampang Ditulis Mudah Ditulis Berarti Kaki Yasui Nah disini Kaki Zirai Saya mulai mengenalkan Zirai Kepada Minasang Zirai itu sama dengan Nikui Sama aja Minasang Sulit Dibaca Berarti Yomi Nikui Atau Yomi Zirai Zirai Kurang lebih Hampir Sama Artinya Oke Desuka Gampang ya Kita lihat ya Sulit untuk Kono kanji Wa Yomi Zirai Des Kono kanji Wa Yomi Zirai Des Kanji Ini sulit Dibaca Kayak gitu Sulit Dibaca Jadi kata sifat ya Minasang Seperti itu Tepat 5 Ada Totemo Nai Totemo Blablabla Nai Artinya Sangat Gak Titik Ano Tabemono Wa Totemo Oishikun Nain Desne Totemo Oishikun Nain Desne Kayak gitu ya Ano tabemono Wa Makanan itu Sangat Gak Enak Kayak gitu ya Ini gampang ya Sangat Totemo Dibahas Nah itu ya Berikutnya Titik Titik Oke Kata kerja Masnya dicoret Dikati dengan Makuru Makurimas Kayak gitu ya Makuru Makurimas Itu artinya adalah Banyak atau sering Kata kerja Masnya coret Dikati dengan Makurimas Atau makuru Itu artinya adalah Sering ngapain tuh Banyak ngapain Banyak atau sering Titik-titik Contohnya Saikin Youtube de Kinoko channel o Mimakut teiru Saikin Akhir-akhir ini Youtube de Di Youtube Kinoko channel o Mimas Mimas Masnya coret Dikati dengan Mimakut teiru Akhir-akhir ini Banyak atau sering nonton Kinoko channel Di Youtube Kayak gitu Mimas Makurimas Gampang ya Benkyo shimakurimasu Benkyo shimakute imasu Mimas JFT basic Oh Gokaku shiitainara JFT basic nih Gokaku shiitainara Kalau pengen terus di JFT basic Kinoko channel o Benkyo shi Kinoko channel o de Benkyo shimakute kudasai Misalkan seperti itu ya Misalkan banyak atau sering belajar di Kinoko channel Kinoko channel Mimas Makurimas Segini aja Minasang JFT basic Atau N5 Minasang Buat N5 nih Terutama nih ya Bukan JFT basic Karena saya belum pernah ikut ujian JFT basic Hanya denger dari Siswa saya aja gitu Yang pernah ikut ujian JFT basic Lumayan sih Ada lebih dari 10 orang yang pernah ikut itu Dan bilangnya Katanya sih lebih mudah daripada Nates N4 Tapi lebih sulit dibandingkan N5 Karena seperti itu Cuman kadang-kadang Ada diantara murid saya yang gak lulus tuh Karena kesalahan teknis aja Jadi buat temen-temen yang mau ikut ujian JFT basic Juga jangan lupa untuk lihat tutorial Cara ngerjainnya Minasang Teknis Jadi karena itu CBT ya Beda dengan JLPT G-Test Atau Nates Yang kita tulis Buletin Hitemin gitu Di LJK gitu ya Tapi kalau ini CBT Computer basic test Kayak gitu ya Dipakai komputer Kadang-kadang mouse-nya yang error Itu jangan lupa juga untuk Kalau ada sesuatu Kesalahan teknis Itu langsung ngomong sama Panitianya Minasang Dan Jangan lupa untuk lihat tutorial Tutorial cara mengerjakan JFT basic Di mana DJ1 foundation Mungkin皆さん lebih enaknya Vakar datu Jajak Vakar Menita Hikaru Jangan lupa untuk Teng空 Jangan lupa untuk Kanan Pasti B Andrea B botaan moho teakare ba ure cd di ya nobody go and click like me そして皆さんがわからないことがあったらあの質問したいことがあったらぜひコメント欄に あの皆さんの質問を書いていてくださいそして皆さんの友達にあの facebook とか whatsapp とか twitter とか facebook とかであのシェアしていただければあのきのこ チャンネルの動画をシェアしていただければ私がすごく感心から感謝しますのでよろしくお願い申し上げます じゃあ最後の言葉もちろん皆さん最後までご視聴いただき誠に ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさらもりくんもらもとろひわばろかと バイバイ